Korban tenggelam di Sungai Ngasinan, Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan, Selasa, 22 November 2022, korban bernama Ais Rido Anafi, umur 13 tahun, warga desa Karangsoko, kecamatan Kabupaten Trenggalek itu ditemukan dalam kondisi meninggal. Jenazah korban ditemukan di Dam Daung. Lokasi pintu air ini berada di desa Bendorejo, kecamatan Pogalan. Jarak lokasi penemuan dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 km. Jadi, dalam dua hari, korban tenggelam dan terseret arus sejauh jalur itu. Koordinator Pos Basarnas Trenggalek Yoni Fariza mengatakan, korban ditemukan sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, berdasarkan informasi yang tribunmataraman.com himpun, korban ditemukan oleh rekannya yang sengaja memantau Dam Daung untuk mencari keberadaan korban. Saat melihat ada sosok mayat mengapung, rekan korban segera menghubungi petugas terdekat. Setelah itu, tim Sargabungan mengevakuasi korban ke daratan. Setelah melakukan pengecekan awal, petugas membawa korban ke instansi pemulasaran jenazah di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek. Setelah itu, korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan, lanjut Yoni. Kapolsek Pogalan AKP Kailani menambahkan, hasil identifikasi menunjukkan bahwa korban adalah AIS, warga yang tenggelam dua hari sebelumnya. Identifikasi itu dikuatkan dengan keterangan keluarga korban. Dari pemeriksaan yang dilakukan, polisi tak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Artinya, penyebab meninggalnya AIS murni akibat tenggelam. Dengan penemuan jenazah korban, operasi SAR yang dibuka sejak Minggu 20 November 2022 resmi ditutup. Terima kasih telah menonton!